Selanjutnya, Ariska akan ajak Tribuners untuk ngabuburit di Sinjai, Sulawesi Selatan. Ada Pantri Tahil Tribuners, yang menjadi objek wisata religi favorit selama bulan Ramadan ini. Letak Pantri Tahil ini berada di puncak bukit di Kalurahan Alehanuai. Menariknya, objek wisata ini memiliki masjid dengan bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Nah, lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Samsul Bahri dari Tribun Timur. Silahkan, Samsul. Baik, terima kasih Mbak Ariska di Redaksi Tribun News. Dari Kabupaten Sinjai, saya dapat melaporkan bahwa salah satu objek wisata religi pertama di Kabupaten Sinjai ini berdiri sejak tahun 2021, tepatnya pada September tahun lalu dan mulai dirame dikunjungi sejak akhir Desember atau tahun lalu hingga pada bulan Ramadan ini banyak dijadikan oleh warga di sekitar di Kabupaten Sinjai ini sebagai tempat buburit di daerah ini menjelang berbuka puasa. Nah, ini yang menjadi unik karena berada di bukit atau di ketinggian sehingga dari tempat itu dapat dinikmati atau dapat melihat langsung separuh daratan wilayah Kabupaten Sinjai hingga ke Teluk Boneh dan yang unik karena masjid atau musalah yang ada di dalam menyerupai bentuk kabah sehingga ini yang menjadi ikon tersendiri dan menjadi pembeda dari objek wisata umum lainnya di daerah Kabupaten Sinjai seperti itu Mbak Ariska. Dan selain masjid atau musalah yang berbentuk kabah juga ada beberapa fasilitas yang lainnya seperti beberapa gazebo dan aula. Nah, aula ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pengunjung yang datang di daerah ini yang khususnya yang memiliki kegiatan atau pertemuan dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan untuk gazebo diperkhususkan atau diperuntukkan kepada pengunjung yang ingin menikmati suasana atau udara di daerah itu sambil menikmati pemandangan di wilayah sekitar tersebut Mbak Ariska. Baik, terima kasih Samsul dari Tribun Timur. Dan Tribuners tadi Samsul juga sempat berbincang dengan Muhammad Erwin Syukri selaku pemilik dan pengelola Pandri Tahil. Ini dia liputannya. Bismillah. Jadi, Alhamdulillah Pandri Tahil sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai yang terletak di Kelurahan Alehanwai, Kejamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Yang mana luas lahan yang ada sampai saat ini untuk tahap awal sekitar 2.000 meter persegi dan insya Allah akan dilakukan beberapa pengembangan dan perluasan lahan. Bahwa di Pandri Tahil ini sendiri sebagai objek wisata yang berkonsep religi, pendidikan, dan spiritual itu dengan adanya beberapa fasilitas yang ada di antaranya adalah musallah, aula pertemuan, kantin, gasebo, dan taman bermain serta kolam ikan koi. Dan insya Allah ke depannya juga insya Allah akan dilengkapi beberapa fasilitas yang lain. Bahwa Pandri Tahil ini di mana konsep utamanya adalah konsep yang sifatnya pendidikan dan religi, jadi paling tidak yang menggunakan atau yang berkunjung ke tempat tersebut itu lebih banyak dari kalangan pendidikan. Jadi misalnya seperti di kampus perguruan tinggi, sekolah, murid sekolah, dan pesantren. Selain itu juga masyarakat. Di mana Alhamdulillah respon dari masyarakat, utamanya dari masyarakat Kabupaten Sinjai dan sekitarnya itu cukup baik dalam hal keberadaan dari Pandri Tahil itu sendiri. Dan paling tidak kami sebagai pengelola dan pemilik dari objek wisata yang berkonsep religi dan pendidikan Pandri Tahil ini, mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melakukan perbaikan dan perluasan terhadap akses jalan menuju ke Pandri Tahil ini. Di mana kami dari sektor swasta sangat membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah daerah dalam menyukseskan dan menggiatkan konsep parisata yang dikembangkan oleh Kabupaten Sinjai dengan tagline-nya Ayo Kesinjai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!